mungkin buat sobat amitravel yang belum tahu HARP itu sebenarnya lebih banyak mengembangkan penelitian mereka pada wilayah-wilayah yang ionosphere yang untuk mengembangkan sistem komunikasi frekuensi tingkat tinggi mereka tapi banyak disalah artikan sebagai alat yang bisa merekayasa cuaca dan kemudian juga akhirnya jadi membuat gempa dan kemudian tsunami kejadian-kejadian alam yang besar lah kita tuh hidup di bumi kita harus menjaga bumi karena bumi kan rumah kita masa iya kita ngerusak rumah kita sendiri kalau di zaman dulu itu orang menyatukan antara spiritnya dengan ilmu pengetahuannya maka bisa menciptakan banyak hal yang di luar logika orang zaman sekarang kalau di zaman sekarang itu orang membelah antara spiritual dengan ilmu pengetahuannya di masa lalu itu satu teknologi yang tinggi tapi di masa sekarang tuh orang jadi kayak mengenalnya sebagai sesuatu yang kuno, terbelakang, mistis, klinik lah gitu bahasanya nah padahal kan ini kan juga bagian dari apa yang hampir sama kayak CERN itu juga kan ya dia mengirimkan partikel bahkan juga dikatakan CERN itu juga ada kemungkinan dia bisa melakukan time travel dengan apa yang teknologi yang mereka punya gitu nah, kalau pendapat Alif sendiri gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di time travel rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua nah, buat sobat time travel disclaimer dulu sebentar karena ada beberapa background suara yang kita bisa nikmati sekarang tidak jauh dari sini ada ada ini ya konser ada acara yang lebih besar jadi semoga ini tidak mengganggu jalannya cerita Alif di episode kita kali ini oke, sobat time travel Alif di episode kita kali ini kita mungkin gak akan bicara tentang penelusuran kali ya yang agak santai-santai dikit lagi ya santai lagi santai gak mungkin ya gak mungkin oke nah, sobat time travel mungkin sobat time travel juga udah pernah mendengar apa yang akan kita bahas di episode kita kali ini salah-salah duanya adalah Hart dan CERN nah, mungkin sobat time travel familiar ya dengan itu karena dua perangkat ini atau dua penelitian ini banyak dikenal menjadi bagian besar dari teori konspirasi yang ada di dunia yang melibatkan mungkin juga ada perkumpulan-perkumpulan rahasia atau pemerintahan dari apa negara-negara adidaya terus kemudian juga melibatkan mungkin apa entitas-entitas yang dari ekstrateristerial yang mereka bersatu untuk membuat satu apa ya satu tantangan dunia baru lah mungkin ya nah, kita akan membahas tentang Hart dan CERN disini nah beberapa waktu yang lalu mungkin sempat viral yang kejadian gempa di Turki yang kemudian dikaitkan dengan penelitian yang ada di Hart ya nah tapi di saat yang bersamaan juga itu ada seorang peneliti juga yang meramalkan bahwa tiga hari sebelum kejadian itu juga ada gempa di Turki nah mungkin buat sobat time travel yang belum tahu Hart itu sebenarnya lebih banyak mengembangkan penelitian mereka pada wilayah-wilayah yang ionosfir yang untuk mengembangkan sistem komunikasi frekuensi tingkat tinggi mereka gitu tapi banyak disalah artikan sebagai alat yang bisa merekayasa cuaca dan kemudian juga juga akhirnya jadi membuat gempa dan kemudian tsunami apa kejadian-kejadian alam yang besar lah gitu sampai terakhir mungkin jadi kayak yang mempengaruhi pemikiran banyak orang gitu ya jadi mempengaruhi mindset mindset-nya orang banyak orang nah yang kedua kita bicara tentang CERN CERN itu adalah akselerator partikel terbesar yang ada di dunia ini dia itu ada di bawah tanah dalam rentang diameter yang panjangnya itu sekitar 27 kilometer besar sekali dan itu ada di Jenewa CERN ini lebih banyak concern dengan bagaimana bagaimana mereka menemukan ingin mengungkap lah rahasia-rahasia alam sebenarnya alam itu fondasi atau unsur alam yang yang membentuk alam itu apa sih unsur yang membentuk alam semesta itu apa nah mereka ingin mencoba mengungkap rahasia-rahasia semacam ini nah itu kan kalau dilihat kan lembaga penelitian ya tapi mereka banyak para teori konspirasi mereka bilang bahwa ini ada kemungkinan kayak tokoh sebesar Elon Musk gitu ya dia bilang bahwa CERN ini secara teknologi adalah demonik karena dia pikir saintis disana tuh belum tentu tahu seberapa besar kapasitas yang bisa dihasilkan oleh mesin sebesar ini gitu banyak banyak mereka yang mengatakan bahwa bisa aja muncul nanti adalah black hole terus kemudian wormhole kayak gitu yang kemudian bukan hanya meresikokan kemanusiaan tapi juga planet kita nah kalau pendapat Alif sebenarnya bagaimana sih tentang dua ini yang menjadi bagian dari konspirasi besar umat manusia oke bismillahirrahmanirrahim sebenarnya secara pribadi saya itu udah baca banyak tentang harp itu dari usia sekitar 13 tahun karena itu kan udah tersebar dan internet waktu itu udah mulai ada kan udah mulai mudah mengaksesnya antar lewat warnet pada waktu itu atau lewat HP walaupun HPnya masih Nokia atau BB pada waktu itu kemudian harp itu yang pada akhirnya menjadi konspirasi banyak orang mengenai bisa dimanipulasi cuaca itu bisa dimanipulasi oleh teknologi tersebut karena kalau gak salah HP itu kan cara kerjanya dengan cara menembakkan gelombang radio ke mesosfir ke ionosfir bukan mesosfir salah ionosfir nah disana kan memang tempatnya gelombang-gelombang radio dipantulkan kan itu untuk telekomunikasi untuk internet dan lain sebagainya nah sementara harp itu menembakkan gelombang dengan frekuensi yang sangat besar yang sangat tinggi ke sana kemudian nah pada akhirnya menjadi teori konspirasi karena orang-orang beranggapkan frekuensi yang sangat besar itu akhirnya bisa mempengaruhi cuaca sampai mempengaruhi yang berada di bawah lapisan bumi contohnya gempa ataupun tsunami salah satu berita yang paling viral pada masa itu yang disebar di internet di waktu sekitar 2013 sampai 2015 2016 2017 itu adalah berita tentang di tahun 2004 ketika tsunami Aceh terjadi beberapa hari kemudian ada peneliti yang menemukan bahwa ada gelombang frekuensi yang sangat tinggi di sekitar laut Aceh dan kemudian itu dikaitkan kepada harp apakah pada kenyataan gitu menurut saya sebetulnya kalau secara yang tadi mas Anton udah cerita tentang harp dan apa yang tadi saya sampaikan melalui teori-teori harp itu logikanya juga kan itu gelombang ditembakkan ke ionosphere dan itu cuman untuk telekomunikasi gimana caranya telekomunikasi yang mereka punya perusahaannya itu bisa aman tanpa direpas oleh siapapun jadi aman aja jalur sebesar itu cuma punya mereka orang-orang itu atau perusahaan-perusahaan itu sementara dengan yang dikaitkan tentang tsunami Aceh tahun 2004 atau yang terdekat gempa Turki yang dikaitkan juga ke teknologi harp rasanya menurut saya kayak gak mungkin ya mas karena dua hal yang berbeda itu kan cuman di atas nyampe ke ionosphere bukan nyampe ke lapisan bawahnya bumi keraknya bumi gitu dan dari apa yang saya lihat juga sebetulnya sebetulnya teknologi manusia hingga saat ini pun dari apa yang saya lihat dari apa yang saya rasa juga belum bisa sampai segitunya sampai istilah kata memanipulasi keadaan alam mungkin secara kimiawi secara itu dengan fisika dan matematika untuk hujan itu masih bisa iya iya ya kan tau lah modifikasi hujan atau misalkan yang tadinya udah mau badai tapi tiba-tiba bisa ditabur garam di langit itu bisa hilang awan gelapnya itu untuk CERN CERN itu kan laboratorium terbesar di bumi kan laboratorium buatan manusia dan adanya di Swiss dari apa yang saya gimana ini agak kedengeran oh iya bener kan tadi agak ini ya lanjut 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 dari apa yang mas Anton cerita dari apa yang saya baca juga CERN itu kan sebetulnya gimana caranya manusia melalui para ilmuwan untuk menemukan apa namanya unsur pembentuk alam semesta gini mas yang kemudian dikaitkan antara CERN dan HAARP itu kemudian ada teori konspirasi dan segala macam kekhawatirannya dan lain-lain menurut saya gini lagi-lagi kita harus berkaca kita harus ingat kita punya Tuhan manusia itu masih punya batas-batasnya di luar dari kemampuan manusia itu masih sangat luas kekuasaan Tuhan hal-hal temuan-temuan teknologi atau apapun ilmu pengetahuan yang akhirnya menjadi konotasinya negatif hal-hal yang negatif itu yang disayangkan dan itu yang selalu dipesankan oleh orang tua oleh para leluhur bahwa kita tuh hidup di bumi kita harus menjaga bumi karena bumi kan rumah kita masa iya kita ngerusak rumah kita sendiri kalau misalnya rumah kita rusak dirusak oleh penghuninya terus mau tinggal dimana nah itu kan bagian dari efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh beberapa pihak hingga detik ini kan kayak gitu intinya kita harus tetap ingat lah kita masih punya Tuhan dan kita harus menjaga alam kita sendiri karena kalau dari teori konspirasi itu kan jadi kayak ini gimana sih kok sains jadi bisa jadi kayak berperan seperti Tuhan tiba-tiba bilang oke aku mau ada ini di sana bencana ini di sana bencana itu di sana jadi gak kayak begitu kan sebenarnya nah terkait dengan teknologi ya gitu kalau kita kan di masa sekarang kita taunya teknologi itu kan diwakili oleh sains yang sekarang ada berbagai macam penelitiannya segala macam nah aku tuh kan pengen tau ya kita kan punya banyak peradaban-peradaban tinggi di masa lalu yang juga juga ditunjang dengan teknologi-teknologi yang maju juga di zamannya nah sebenarnya perbedaannya seperti apa sih antara teknologi yang kita punya sekarang ini dengan teknologi yang zaman dulu dan bagaimana terapannya di di peradabannya mereka dari apa yang saya lihat dari apa yang saya tahu ya mas ketika belajar dan melihat di masa lampau itu perbedaannya sebenarnya cukup signifikan maksudnya gini kalau di zaman sekarang orang-orang itu cuman bisanya cuman pake kayak kita pake aplikasi atau kita pake barang jadi cuman sebatas itu tapi gak semua orang itu bisa tahu gimana cara menciptakannya gimana cara menyusun rumus-rumusnya bahkan saya pribadi pun juga begitu kan kita pake barang jadi aja beli hape pake jadi beli tv nonton tinggal nonton tapi gak tahu unsur-unsur di dalam penyusunan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah teknologi itu apa dan itu kan yang bisa tahu cuman segelintir orang yang menciptakan itu artinya cuman orang-orang itu yang punya bahasanya rumus-rumus rahasianya lah gitu sampai bisa bikin barang itu itu kalau di zaman sekarang dan menggunakan cuman menggunakan teknologi aja teknologi itu sementara kalau di peradaban masa lampau banyak peradaban ya mau dari sundalan ke macem-macem lah orang-orang di masa lampau itu menyatukan antara logikanya ilmu pengetahuannya dengan spiritnya di masa lampau kebanyakan manusia itu tahu gimana mereka mengolah spiritnya dan digabungkan dengan logika manusianya itu akhirnya menjadi ilmu pengetahuan dan spiritual jadilah banyak peradaban yang kita lihat peninggalan sekarang gimana secara orang bisa bangun piramid contohnya terus yang kayak lampu kristal itu kok bisa nyala tanpa adanya kabel sampai kisah-kisah kuno yang dikatakan kalau perang itu pakai satu busur bisa menciptakan ledakan yang sangat luar biasa setara nuklir misalkan dan bahkan radiasinya di beberapa tempat ditemukan yang konon katanya dari beberapa perang besar di masa lampau sekali hal-hal kayak gitu sih mas bahkan dengan teknologi kita yang sekarang sekalipun kita tidak bisa meniru teknologi yang ada di masa lampau aku gak pernah melihat orang bisa misalnya bikin dimana caranya mereka bikin piramid dan mereka mencoba mengimitasi mencoba ngadeng nah terkait dengan ini nih tunggu oke saya punya punya asumsi yang pengen saya bagikan sedikit ke tempat sobat interval dari apa yang mas Anton katakan tadi sedikit aja ya kalau yang tadi saya bilang kalau di zaman sekarang itu bisa cuma pakai di zaman dulu itu tahu gimana cara menciptakan jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa dan saya melihat di zaman sekarang dengan masa lalu itu seperti ada satu jalur yang akhirnya terbelah menjadi dua oke ya kan kalau di zaman dulu itu orang menyatukan antara spiritnya dengan ilmu pengetahuannya maka bisa menciptakan banyak hal yang di luar logika orang zaman sekarang kalau di zaman sekarang itu orang membelah antara spiritual artinya itu ketuhanannya dengan ilmu pengetahuannya jadi seperti dua jalur yang berbeda harusnya itu dijadiin satu dan itu harusnya orang tuh bisa belajar gimana cara menyatukan itu maka dari itu seakan-akan orang yang spiritualis sekali di zaman sekarang itu pasti akan bertolak belakang dengan orang yang saintifik sekali kayak gitu sih mas kira-kira begitu padahal itu dua hal yang sebenarnya satu gitu kan apa jadi sekarang terpisah terpisah iya jadi gak pernah ketemu jadi seakan-akan pertentangan iya nah tadi kan Alif udah cerita tentang teknologi teknologi yang ada di peradaban masa lalu yang juga tinggi teknologinya nah mungkin sisa-sisanya yang ada di zaman sekarang itu mungkin kayak yang mungkin kita juga pernah dengar Sobat Amtel Hall juga pernah dengar ada orang-orang yang kayak ngirim ngirim paku ke seseorang lah gitu jadi kayak yang kirim-kiriman gitu kayak paket kayak paket bener terus ini kan pemahamannya kan jadi kayak di masa lalu itu satu teknologi yang tinggi tapi di masa sekarang tuh orang jadi kayak mengenalnya sebagai sesuatu yang kuno terbelakang mistis klinik lah gitu bahasanya nah padahal kan ini kan juga kan bagian dari apa yang hampir sama kayak CERN itu juga kan mengirimkan partikel bahkan juga dikatakan CERN itu juga ada kemungkinan dia bisa melakukan time travel dengan apa yang teknologi yang mereka punya gitu nah kalau pendapat Alif sendiri gimana sih sebenarnya tentang hal ini gitu kalau pendapat saya pribadi gini mas kalau tadi mas Anton cerita tentang ada orang-orang yang bisa ngirim paku apa segala macam ke tubuh orang itu kan lebih ke arah negatif lah ya kasihan orangnya yang dikirimin gitu-gituan gimana kalau misalkan saya berpikir bahwa ada orang yang memang bisa melakukan hal spiritual itu kemudian ada satu keluarga masuk ke dalam mobil mobilnya terus dikirim lah ke Jogja misalkan itu kan menjadi moda transportasi yang keren kan sebetulnya tanpa kilat ya gitu daripada ngirim cuman benda paku gunting apa segala macam terus ngirimnya ke badan orang kan kasihan mendingan sekalian aja kirim mobil di dalamnya ada orangnya gitu buat jalan-jalan ke Jogja atau kemana sekalian yang jauh gitu kan itu keren kan nah itu bagian dari apa namanya ya teknologi spiritual tapi di zaman sekarang yang tadi saya bilang seperti ada dua jalur yang berbeda yang akhirnya secara spirit itu jadi kayak hal yang mistis yang klinik sementara yang ilmiahnya tidak menjaga ke hal yang spiritnya jadi dua hal yang berbeda tapi sebenarnya jadi satu satu gitu sih mas nah ini percayaan terakhir aja lagi kalau terkait dengan peradaban di masa lalu yang punya teknologi yang juga tinggi kan hampir kebanyakan itu orang bilang gini ya mereka tuh kan gak percaya bahwa yang membangun peradaban di masa lalu itu adalah orang selalu tuduhannya bilangnya ini pasti ada campur tangan dari makhluk-makhluk ekstraterestrial gitu atau yang orang sebut sebagai Anunnaki lah atau alien nah kalau menurut pandangan Alif gimana sih sebenarnya sebenarnya berkaitan dengan hal itu itu kan yang bagian dari teori konspirasi yang kita bahas yang udah-udah tadi yang ya harp lah ya cern lah sampai akhirnya ke hal-hal yang tadi mas Anton ceritain itu semua bagian dari teori konspirasi yang mana mungkin aja konspirasi itu dibentuk karena untuk menjadi alat propaganda suatu kelompok atau suatu bangsa yang pada akhirnya orang disebarin cerita tentang itu supaya orang melihat suatu kelompok atau bangsa itu menjadi suatu yang besar yang wah yang seakan apa tidak bisa terjangkau tergapai oleh orang lain mengukuhkan ininya mereka ya sampai akhirnya salah satunya cerita-cerita tentang peradaban di masa lampau itu mustahil bisa dibangun oleh manusia sampai akhirnya dikatakan bahwa itu dibangun oleh alien dan lain sebagainya menurut saya juga itu dua hal yang berbeda cerita yang berbeda kalau aku udah bahas tentang alien pasti ada cerita lain dong betul-betul episode yang iya maksudnya itu ada cerita yang lain dan pasti menarik juga dan kalau kita mau cerita sekarang itu kayaknya gak cukup waktunya dan itu juga perlu pendalaman lebih lanjut lagi karena itu cerita yang berbeda daripada teori konskrasi belaka gitu sih mas menarik oke kayaknya sampai disini dulu ya oke sobat time travel biar bagaimanapun penelitian-penelitian itu memberi manfaat untuk kemanusiaan untuk kehidupan kita juga gitu ya kan tapi kita juga tidak boleh lengah atau kita harus selalu waspada dan juga kritis tentang penelitian-penelitian yang juga membawa dampak yang kurang baik ya gitu ya oke sobat time travel mungkin itu yang bisa kita sajikan di episode kita kali ini tetap like share komen dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru tetap nantikan penusuran-penusuran kita selanjutnya sampai bertemu lagi di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati